Halo teman-teman, selamat datang di channel Anandamrisa Emerald dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips dan trik ya gimana sih caranya membuat karakter atau font atau tulisan di plat nomor kendaraan kita ya yang di game Roblox Card Driving Indonesia Revenue Feminim jadi lebih unik dan menarik gitu ya jadi buat teman-teman biasanya kan kalau kasih plat nomor ya yang normal ya seperti ini gitu kan jadi ada huruf dan angka, jadi hurufnya ya huruf keyboard gitu nah kali ini saya akan memberikan sedikit ini ya sedikit informasi jadi biar nggak boring lah plat nomornya itu biar unik dari teman-teman yang lain gitu kan jadi misal kalian itu bisa pamer lah ke teman-teman kalian gitu saat mabar gitu oke jadi pertama disini yang harus kalian punya adalah tentu aja game pass dari ini apa namanya custom plate ya custom plate jadi teman-teman harus punya game pass ini jadi kalau teman-teman nggak punya ya sama aja nggak bisa gitu jadi ini custom plate adalah fungsinya untuk merubah plat nomor kendaraan kalian teman-teman gitu nah setelah kalian punya game passnya ya setelah kalian punya game passnya jadi teman-teman sekarang sudah bisa mengganti plat nomor nah kemudian kalian buka ya apa namanya ini website-website penyedia layanan emoji atau emoticon yang bisa di copy paste teman-teman disini saya pakai kalau ngesalah tadi ini website namanya apa ya fsymbol fsymbols itu dari fsymbols.com itu teman-teman nanti saya kasih linknya deh di kolom deskripsi di bawah nah disini ada banyak ya emoticon tapi beberapa ada yang nggak bisa teman-teman jadi teman-teman pakai emoticon yang ini ya yang ada di kotak ini kalau yang disini nih saya coba beberapa kali ada yang bisa ada yang enggak jadi seperti contoh nih uruf uruf C ini bisa terus uruf F ini bisa nah disini teman-teman juga buka notepad ya untuk copy paste biar lebih mudah gitu nah oke sekarang yang harus kita lakukan adalah membuat eh katanya ya ke kata atau bukan kalimat ya kata ya bener ya jadi semisal teman-teman mau buat eh guru kata apa Ceper ya misalnya Ceper mobil Ceper gitu kan Ceper nah disini kita tulis apakah dia kena kena tag Oh enggak Nah kalau sudah enggak kena tag berarti ini harusnya aman ya untuk dikostumisasi huruf-hurufnya gitu fontnya gitu nah disini Ceper Oke kita pertama kita cari huruf C dulu teman-teman huruf C bisa pakai ini ya kayak derajat celsius atau pakai huruf yang ini atau harus pakai huruf yang ini 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 kayak apa ya Aduh ya Sen gitu ya Sen C kan nah disini fungsinya notepad adalah untuk mempaste jadi kita taruh di notepad dulu teman-teman kemudian huruf C udah kalau kita cari huruf E disini urusnya saya pakai ini aja deh ini kan kayak huruf E ya oke kita pas space disini terus kemudian huruf huruf P apakah ada kalau nggak ada kita ketik biasa aja lah huruf P terus kita huruf E lagi nah disini Ceper terakhir huruf R disini kita coba pakai RR Oh ini dia ini Oke kita base kita base udah centang berarti sudah tercopy kita paste disini nah sudah jadi tulisan Ceper dengan font yang ini sedikit unik ya Oke coba kita copy kemudian paste disini Apakah dia bisa karena beberapa ada yang nggak bisa ada yang bisa Oh ini bisa ini jadi tulisan Ceper ya huruf C yang ada coretan terus kemudian ini huruf E nya ini kalau nggak salah matematika temen-temen ya terus ini huruf P kemudian ini huruf R nya ya seperti VR apa ya trademark gitu ya trademark atau watermark sih nggak tahu deh Oke nah ini sudah jadi langsung aja kita apply harganya 10 juta ya kalau mau custom-custom plate Oke udah jadi deh tuh depan belakang udah jadi plat nomornya plat nomor yang unik Oke mungkin cukup sekian untuk tips dan trik kali ini sampai jumpa di video yang berikutnya makasih telah menonton